Anda menyaksikan Breaking News CNBC Indonesia. Presiden Joko Widodo akan menyampaikan kebijakan pemerintah soal minyak goreng. Dan langsung saja kita bergabung ke istana untuk mendengarkan pernyataan Presiden Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang saya hormati. Hari ini saya telah memimpin rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, utamanya yang berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Dalam rapat tersebut telah saya putuskan. Pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar keterjaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti disampaikan Presiden Jokowi, pemerintah memputuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng per 28 April 2022 hingga batas waktu yang ditentukan. Kebijakan ini diambil untuk menangani langkahnya minyak goreng dan tingginya harga minyak goreng di pasaran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.